Pemirsa tiga terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Richard Eliezer, Rik Rizal, dan Kuat Maruf kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. 17 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum dari mulai asisten rumah tangga Ferdisambo hingga sejumlah anggota kepolisian. 17 orang saksi yang dimintai keterangan diantaranya 2 orang asisten rumah tangga Ferdisambo, pengusaha CCTV yang mengganti DVR, CCTV Post Satpam Duren 3, serta sejumlah anggota kepolisian termasuk 4 terdakwa upaya perintangan penyidikan Brigadir Yosua. Sebelumnya, Richard Eliezer, Rik Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Parat. Dalam surat dakwaan, Ferdisambo disebut menjanjikan sejumlah uang sebagai imbalan. Kini ketiga terdakwa dijerat pasal 340 KUHP dan terancam pidana mati atau penjara seumur hidup.